Oke balik lagi kita di Borgol nih Lulur-lulur Sama saya Pak Play Ini ada berita selanjutnya nih Yang masuk dari matematonya Bang Jack nih Kita bacokan lagi nih Aduh Nah Berita pertama tadi kan kebakaran nih Nah ini kelanjutan dari kebakaran itu tuh lulur Jadi Di Ruko di daerah Tanjap Barat tadi Di Tungkal tadi tuh kebakaran Nah ini kelanjutan beritanya nih Jadi Dari kebakaran itu belasan kakak dan puluhan jiwa Kehilangan tempat tinggal Wah Jadi banyak korban jiwanya yang kebakar tuh tadi Salah satu itu tadi warung sembakonya tuh lulur Jadi pasca kebakaran di RT01 Kelurahan Tungkal 4 Kota Kecamatan Tungkal Elir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menyisakan kesedihan mendalam bagi para korban kebakaran Pasalnya selain menjadi tempat tinggal mereka Tempat tersebut juga merupakan tempat usaha Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Wah Kasian juga ya da lulur Kita tengok dulu beritanya bagaimana Ini dia beritanya Hingga pagi hari tadi terlihat suasana pendinginan masih dilakukan oleh personil damkar Di lokasi kebakaran di RT01 Kelurahan Tungkal 4 Kota Kecamatan Tungkal Elir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pasca kebakaran tersebut Puing-puing sisa kebakaran terlihat habis tanpa tersisa Diketahui ruko yang terbakar tersebut rata-rata merupakan tempat usaha Baik dari toko sembako, toko elektronik maupun kaunter Ketua RT01 Tungkal 4 Kota Yanto mengatakan Selain 12 ruko terbakar Terdapat belasan pemilik ruko dilarikan ke rumah sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Karena melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari kobaran api Dalam kejadian kebakaran 12 ruko tersebut Terdapat 15 kakak dan 39 jiwa kehilangan tempat tinggal Hingga saat ini terlihat posko kebakaran dari pemerintah telah terpasang di depan lokasi kebakaran Bahkan diakui Yanto kebakaran yang terjadi saat ini Merupakan kebakaran yang terbesar dan terlambat dalam proses pemadaman api Yang terbakar di RT01 ini adalah 12 kuku 3 rusak berat, 1 rusak ringan Jumlah penduduk yang terbakar memang 35 orang 2 kakak 14 kakak Lebih lanjut, Yanto menambahkan Dalam kejadian tersebut juga terdapat 3 orang korban yang mengalami luka bakar Dan telah dirawat di rumah sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Untuk dilakukan perawatan hingga pulih Surya Kurniawan Cek TV melaporkan